Al-Quran Tepat kalau dia dilatih membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Bukan belajar matematik Apalagi lima bahasa Bukan Jadi anak kecil sangat tepat untuk menghafal Karena apa? Hafal itu tidak perlu mikir Tapi ketangkasan dalam menangkap lalu mengulang Jadi jangan dianggap kalau anak suruh menghafal lalu bikin stres Sebab kalau dia tidak Ya man, jadi seorang ibu membaca Kemudian anak mengulang Sebab anak itu peka untuk bisa mengulang Cepat dalam bahasa itu bahasa kan sifatnya ngulang Ngulang orang ngomong ditiru Orang ngomong ditiru Orang ngomong ditiru Kita punya kawan waktu di Yaman itu dari Kanada Punya anak dari Kanada Anak-anaknya di bahasa Inggris Datang dengan bahasa Inggris Di Yaman dua tahun Ternyata dua tahun bahasa Inggrisnya hilang Ganti bahasa Arab Senang bahasa Arab bisa Akhirnya karena dia tidak bisa tinggal di Yaman lebih dari dua tahun Karena dia harus kembali ke sana Untuk mendapatkan bantuan terus dari negaranya Sebab setiap orang mendapat santunan dari negara Maka dua tahun di Yaman Dua tahun di Kanada Balik lagi di Kanada Anaknya bahasa Arabnya hilang Bahasa Inggris Karena memang anak itu mudah meniru Paling tepat adalah Al-Quran Karena apa? Di samping itu adalah Anak punya kebiasaan meniru Kemudian Al-Quran itu umum Ada orang lain yang serupa dengannya Ini mudah Bukan menghafal hadith Kalau anaknya sudah menghafal hadith Seribu hadith adalah hayal nanti Al-Quran nanti ketemu ini Ada orang menghafal Quran Jadi tidak asalkan Anda tidak boleh memaksa Bukan dengan rotan Bukan dengan bentakan Akan tapi dengan dihimbau Bahkan itu mungkin hiburannya Mungkin seperti menyanyi Seperti menyanyi Cuman nyanyi akan tidak ada pahalannya Nyanyi anak bisa menyanyi ini Nyanyi itu Karena dengan suka Bagaimana Anda sodarkan Berikan kepada anak-anak Anda Adalah apa? Al-Quran dengan indah Bukan itu anak kecil suruh sekolah Ngambil kursus sampai stress Sampai jam 6 sore Itu orang tua yang salah Anak super stress Matematik Bahasa Inggris Ini semuanya Anak belum mampu Seperti kepupu Kekupu-kupu Yang mau keluar dari kepompong Biarkan dia keluar sendiri Jangan dibaksa untuk keluar nanti Cacat nanti sayapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!